Dalam Ribbon Jawa menggunakan Inputitannya yaitu para leluhur Jawa melakukan pengamatan atau riset dan mencatat sebuah kejadian yang terjadi secara berulang-ulang Bahwa kedutan bisa diartikan menjadi suatu pertanda adanya kejadian atau peristiwa baik ataupun kurang baik di masa yang akan datang menurut letak terjadinya kedutan itu Kedutan di bagian hidung sebelah kanan memiliki arti akan memperoleh uang yang halal atau akan sembuh dari sakit dan sehat Kedutan di bagian hidung kiri memiliki arti akan bertemu dengan kekasih atau cita-citanya akan segera tercapai Terima kasih sudah menonton channel saya Sebelum menonton video ini lihat tombol subscribe kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam um swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Sampurasun Rahayu 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 Para sahabat iduatifin dan gunawan yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT Segala puji bagi Allah Rabbi Yang memberikan ribuan ni'mat kepada kita yaitu ni'mat iman, ni'mat islam, dan ni'mat sehat Sehingga kita masih dapat bertemu di channel ini Mudah-mudahan insyaallah diberkahi oleh Allah SWT Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah pada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman Sebelum melanjutkan menyaksikan video ini Halangkah baiknya Tekan dulu tombol subscribe-nya bagi teman-teman yang tombolnya masih merah Tekan tombol loncengnya Pilih untuk semua Like Dan berikan pendapat atau tanggapan dalam video ini Dan jangan di skip-skip ya Supaya kalian bisa menonton video ini secara lengkap Teman-teman semuanya Siapa yang pernah kedutan? Pasti semua pernah mengalami kedutan Kedutan jadi salah satu hal yang bisa dialami oleh siapa saja Sebagian dari masyarakat percaya Kedutan bisa menjadi suatu pertanda, suatu kejadian Atau peristiwa baik atau kurang baik Yang akan terjadi di masa depan Kedutan dalam ranah medis Diartikan berbeda dengan kepercayaan Kedutan merupakan kondisi pada fisik manusia Yang bisa dijelaskan secara alami Kedutan bisa menjadi sebuah pertanda Kondisi kesehatan tubuh yang patut diwaspadai Beberapa masyarakat menganggap kedutan itu merupakan suatu mitos Meskipun terdengar mustahil hal kedutan itu Nyatanya masih banyak kok masyarakat yang mempercayai Dari sisi positifnya Kedutan sebagai suatu pertanda bisa membuat seseorang waspada dan lebih berhati-hati Dalam ribuan Jawa menggunakan ilmu titannya Yaitu para leluhur Jawa melakukan pengamatan atau riset Dan mencatat sebuah kejadian yang terjadi secara berulang-ulang Bahwa kedutan bisa diartikan menjadi suatu pertanda adanya kejadian Atau peristiwa baik ataupun kurang baik di masa yang akan datang Menurut letak terjadinya kedutan itu Walaupun belum tentu benar 100% Namun bisa untuk meningkatkan kuas padaan diri kita Teman-teman semuanya bagian wajah salah satu area tubuh Yang cukup sering mengalami kedutan Ternyata menurut primbon Jawa Kedutan di area wajah bisa membawa berbagai pertanda Yang akan terjadi di masa yang akan datang Oke teman-teman berikut ini adalah 10 arti kedutan di bagian wajah menurut primbon Jawa Nilai yang memiliki arti baik Boleh kalian aminkan ya teman-teman ya Atau di komen di ruang komen Anggap saja ini sebuah doa kebaikan dan harapan kita kepada Allah SWT Yang pertama kedutan di bagian dahi kanan memiliki arti akan mendapatkan harta atau uang dan ilmu pengetahuan Kedutan di bagian dahi kiri memiliki arti akan mendapatkan kesenangan Kedutan di pelipis sebelah kanan memiliki arti akan mendapat kesukaran Kedutan di pelipis sebelah kiri memiliki arti akan mendapatkan ketenangan hati Kedutan di bagian pipi kanan memiliki arti akan diganggu orang atau akan panjang umur Kedutan di bagian pipi sebelah kiri memiliki arti akan sakit dan segera akan sembuh Jadi sakitnya tidak lama Kedutan di bagian hidung sebelah kanan memiliki arti akan memperoleh uang yang halal Atau akan sembuh dari sakit dan sehat Kedutan di bagian hidung kiri memiliki arti akan bertemu dengan kekasih atau cita-citanya akan segera tercapai Yang kesembilan kedutan di bagian dagu kanan memiliki arti akan dihormati oleh pembesar Pejabat atau akan berkawan dengan orang kaya Dan yang kesepuluh kedutan di bagian dagu kiri memiliki arti akan berjumpa dengan pembesar Dan diberi pekerjaan olehnya Atau akan bertambah ilmu pengetahuannya Jadi kalau dilihat dari sepuluh letak kedutan tadi Untuk kedutan di area wajah ini Lebih banyak yang baiknya ya teman-teman ya Dibandingkan yang buruknya Oke teman-teman ya Itulah sepuluh arti kedutan di bagian wajah menurut primon jawa Teman-teman boleh percaya boleh juga tidak kok Ambil saja sisi positifnya Jadikan sebagai pertanda yang bisa membuat seseorang lebih waspada dan berhati-hati Yang terpenting adalah berdoa mohon keselamatan dunia sampai akhirat kepada Allah SWT Tidak sedikit orang yang bertanya apakah kedutan itu suatu pertanda yang benar atau yang tidak Ataukah itu hanya respon medis atas penyakit yang ada dalam diri kita Jawabannya Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT Sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri budaya saya Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan Sampai ketemu lagi dengan saya Nangunawan di video saya selanjutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton